Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kedatangan Nabi Muhammad S.A.W. sebenarnya telah diberitakan dalam kitab-kitab suci terdahulu, seperti Taurat dan Injil. Hal ini ditegaskan oleh Allah S.W.T. dalam firmannya. Ingatlah, ketika Isa Putra Maryam berkata, Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, Ini adalah sihir yang nyata. Quran Surat Ash-Shaf, Ayat 6 Injil juga mengungkapkan hal serupa mengenai kedatangan Nabi terakhir di akhir zaman. Namun, jejak ini hanya ditemukan dalam Injil kuno, yang diakini berusia lebih dari 1.500 tahun. Injil tersebut adalah Injil Barnabas, di mana nama Nabi Muhammad S.A.W. disebutkan beberapa kali. Salah satu contohnya ada di bab 44, di mana Barnabas mencatat bahwa Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad dengan mengatakan, O Muhammad Tuhan bersamamu. Dan yang lebih jelas muncul di bab ke-112, di mana Nabi Isa bercerita kepada Barnabas tentang nasibnya yang akan dibunuh. Namun, Nabi Isa mengatakan bahwa Allah akan mengangkatnya ke langit, dan sebagai gantinya, seorang pengkhianat yang wajahnya diubah menyerupai Nabi Isa akan disalib. Orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Tetapi, Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci. Sejak dulu, memang ada petunjuk di kitab-kitab terdahulu tentang kedatangan Nabi Muhammad S.A.W. Namun, bagaimana jika ternyata berita tentang kedatangan Nabi Muhammad S.A.W. juga tercatat dalam kitab suci umat Hindu? Hal ini tentu akan menjadi kejutan besar, baik bagi umat Islam maupun Hindu, bahkan mungkin bagi mereka yang berada di luar kedua agama tersebut. Bagaimana tidak syariat Islam dan Hindu memiliki perbedaan yang sangat mencolok? Namun, kenyataannya, berita mengenai kedatangan Nabi Muhammad S.A.W. bukan hanya terdapat dalam Injil dan Taurat, tetapi juga disebutkan dalam kitab suci umat Hindu, yakni Weda. Apakah ini benar? Mari kita bahas lebih lanjut dalam video ini. Hindu, yang termasuk salah satu agama tertua di dunia, memiliki sejarah yang tidak sepenuhnya jelas mengenai awal mula kemunculannya. Namun, sejarah Hindu dapat dibagi menjadi tiga periode utama. Pertama, periode Weda, yang berlangsung dari sekitar 6.000 hingga 2.000 tahun sebelum Masehi. Kedua, periode Brahmana, dari sekitar 2.000 hingga 1.500 tahun sebelum Masehi. Dan yang ketiga, periode Upanishad, yang terjadi antara 1.500 hingga 500 tahun sebelum Masehi. Dengan demikian, agama Hindu diperkirakan sudah ada sekitar 6.500 tahun sebelum munculnya Islam. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Kalki Autar atau Avatar Yang Baru, Pundit Faid Parkash, seorang profesor bahasa di Universitas Allahabad di India dan pendeta besar kaum Brahmana, menyampaikan sebuah pernyataan yang mengejutkan kalangan intelektual Hindu. Sang profesor, dengan didukung oleh argumen-argumen ilmiah, secara terbuka mengajak para penganut Hindu untuk memeluk agama Islam dan menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. Menurutnya, Muhammad S.A.W. sebenarnya adalah sosok yang dinantikan sebagai pembaharu spiritual. Prof. Pundit Faid Parkash, penulis buku tersebut yang juga menjabat sebagai pendeta besar kaum Brahmana dan ahli bahasa Sansekerta, menyatakan bahwa ia telah menyerahkan hasil penelitiannya kepada delapan pendeta besar Hindu dan mereka semua setuju dengan kesimpulan dan ajakan yang dia sampaikan dalam bukunya. Semua kriteria yang digambarkan dalam kitab suci Hindu, Weda, mengenai ciri-ciri Kalki Autar, sangat mirip dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah S.A.W. yang lahir di Mekah. Prof. Parkash memperkuat pernyataannya dengan mengutip beberapa bagian dari Weda, Kitab Suci Agama Hindu. Menurutnya, dalam Weda, Kalki Autar disebut sebagai pembawa risalah terakhir atau Prophet of Bhagwan yang akan membimbing seluruh dunia. Dan dalam pandangannya, ini hanya cocok dengan sosok Nabi Muhammad S.A.W. Menurut Ramalan Hindu, Kalki Autar diprediksi akan lahir di sebuah pulau yang dikenal sebagai Jaziratul Arab di wilayah Arab. Dalam Kitab Suci Hindu, menurut Prof. Parkash, ayahnya bernama Wisnu Bagat dan ibunya bernama Somanib. Dalam bahasa Sansekerta, Wisnu berarti Allah, sedangkan Bagat berarti hamba atau Buddha yang dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai Abdun. Dengan demikian, Wisnu Bagat dalam bahasa Arab berarti Abdullah atau hamba Allah. Sedangkan Somanib dalam bahasa Sansekerta berarti damai dan tentram yang dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai Aminah. Dan sebagaimana kita ketahui, ayah Nabi Muhammad S.A.W. bernama Abdullah dan ibunya Aminah. Kitab Weda juga menyebutkan bahwa Kalki Autar akan lahir di kalangan suku yang dihormati dan mulia di tanahnya. Hal ini sesuai dengan Nabi Muhammad S.A.W. yang lahir di suku Quraish yang sangat dihormati di Mekah. Lebih lanjut, Kitab Weda meramalkan bahwa Kalki Autar akan mendapatkan ajaran di sebuah gua melalui utusan Tuhan. Ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Muhammad S.A.W. yang menerima wahyu pertamanya dari Malaikat Jibril di Gua Hira. Dalam Kitab-Kitab Hindu, tercatat bahwa Baguan akan memberi Kalki Autar seekor kuda yang akan membantunya bepergian ke seluruh dunia dan bahkan hingga tujuh langit. Ini tampaknya merujuk pada peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W. Selain itu, disebutkan bahwa Kalki Autar akan diberdayakan dan dibantu oleh Baguan. Dalam konteks Nabi Muhammad S.A.W., beliau juga mendapatkan dukungan dan kekuatan dari Allah S.W.T. melalui Malaikat-Malaikatnya, khususnya dalam Perang Badar. Agama Hindu sendiri memiliki tiga kitab suci utama, yaitu Fedas atau Weda, Upanisad, dan Puranas, beberapa diantaranya diperkirakan berusia sekitar 4.000 tahun. Di antara kitab-kitab tersebut, kitab Weda dianggap sebagai yang paling suci dan menarik. Nama Nabi Muhammad S.A.W. disebutkan beberapa kali dalam Kitab Weda yang menunjukkan pengakuan terhadap kedatangan beliau. Kitab Hindu juga mengandung ramalan tentang kedatangan Nabi Muhammad S.A.W., terutama dalam Bavishya Purana yang menyebutkan bahwa Arya Dharma akan muncul di muka bumi ini. Agama kebenaran akan memimpin dunia ini. Dia diutus oleh Ishpar Madma dan pengikutnya adalah mereka yang berada di lingkungan itu. Yang kepalanya tidak dikuncir, mereka akan memelihara jenggotnya dan akan mendengarkan wahyu. Mereka akan mendengarkan panggilan sholat dan mereka akan makan apa saja kecuali daging babi. Mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak-semak atau umbi-umbian, namun akan tetap suci di medan perang. Mereka akan dikenal sebagai musalaman atau perantara kedamaian. Jika kita meneliti lebih jauh, deskripsi ini cocok dengan ciri-ciri umum umat Islam. Selanjutnya, dalam Atar Fafeda 20, Him 127, Shlokas 1-14, terdapat kalimat yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam akan muncul kemudian. Mantra pertama menyebutkan, Nara Sangsa, di mana Nars berarti orang dan Sangsa berarti terpuji. Jadi Nara Sangsa berarti orang yang terpuji. Dalam bahasa Arab, nama Muhammad juga berarti orang yang terpuji, sehingga Nara Sangsa dalam bahasa Sansekerta identik dengan Muhammad dalam bahasa Arab. Selanjutnya, mantra kedua menyebutkan bahwa dia adalah seorang resi yang naik unta, yang menunjukkan bahwa tokoh ini bukanlah seorang bangsawan India atau golongan Brahmana, melainkan seseorang yang asing. Selanjutnya, dalam Sama Faheda Untarajikar Mantra, seribu lima ratus disebutkan bahwa Ahmad akan dianugerahi undang-undang abadi. Undang-undang abadi di sini merujuk pada Al-Quran, salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Namun, karena orang India tidak familiar dengan kata Ahmad, maka diterjemahkan menjadi Ahmadi, yang berarti saya sendiri. Jadi, mantra tersebut diartikan menjadi saya sendiri yang dianugerahi undang-undang abadi, padahal yang dimaksud adalah Muhammad yang dianugerahi undang-undang abadi. Nama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam diramalkan dengan nama Ahmad di banyak bagian Kitab Weda, bahkan tidak kurang dari 16 tempat berbeda dalam Kitab Weda. Semoga kisah ini bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan, karena yang benar datang dari Allah SWT dan kesalahan datang dari saya sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.